hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih untuk kalian semua yang udah mengklik video ini oke kali ini mami mau share aktivitas pada saat weekend nah ini mami sudah berbakaian rapi karena memang posisinya itu mau keluar rumah ya seperti biasa kalau sudah weekend seperti ini itu mau dinas ya alias urus jastip oke disini mami mau lipat-lipatin dulu untuk selimutnya abaikan ya kalau mami ngelipatnya tuh gak rapi karena memang mami bukan orang yang jago ngelipat gitu terus juga kalau kalian salvo kenapa selimutnya ada tiga jadi yang warna pink hello kitty ini punya mama ya dipakai sama mama buat tidur terus yang merah itu gambar kars itu punya abang selo nah yang garis-garis nanti itu baru punya mami walaupun gak dipakai pokoknya abang selo tuh doyan banget main selimut sebenarnya ini tuh tersimpan rapi ya di dalam lemari tapi dibongkar terus sama abang selo selalu dipakai buat main dia punya kebiasaan suka mainin selimut gitu nah ini mami rasa udah rapi lah ya kalau menurut mami sih udah jadi disimpan dulu di kamar wardrobe oke lanjut sekarang mau kebas-kebas dulu untuk si kasurnya jadi ini bantal-bantal sudah mami simpan ya di kamar utama memang seperti itu sih mami tuh kalau untuk bantal-bantal gak suka terlalu apa ya maksudnya di di apa ya di cacer apa sih namanya tuh ya pokoknya mami suka nyimpan tuh disatuin ditumpuk-tumpuk nah kayak gitu nanti kalau udah malam hari mau dipakai baru deh dikeluarin ini juga mama-mami mondar-mandir mondar-mandir ya abaikan juga ya kalau kalian salvak sama baju yang mama pakai itu kan baju yang kemarin dipakai pada saat pulang ke rumah pitah ya karena mama gak punya ini ya gak bawa pakaian dobel jadi kebetulan ini juga bajunya kan gak kotor kemarin juga waktu udah apa waktu nyampe rumah pitah kan langsung buru-buru diganti bajunya sama beliau tuh nah makanya dipakai lagi pada saat mau pulang ini mami sapu-sapu tipis aja ya karena pagi harinya tuh udah mami sapu juga oke lanjut sekarang beres-beres untuk di ruang kerja ini juga sangat-sangat berantakan apa namanya yang mami bawa ini hanyalah cuma pita-pita aja sih ya untuk kain-kain enggak kan insya Allah nanti bapak juga mau pulang jadi mami udah gak perlu bawa barang tuh banyak-banyak lagi cukup pita-pita aja sama glugan ya barangkali ada yang mau request pita dadakan gitu nah mami kan gak perlu pulang lagi ke rumah pita ini sesekali mami gosok muka mami ya karena panas banget di pontianak tuh meleleh lah aslinya tuh panas banget tapi tenang di apa di atas sound itu kan mami ada hidupin kipas cuma saking panasnya tuh kayak gak berasa anginnya mana mami pake-pake yang lengkap seperti ini ya kan jadi rasanya tuh apa namanya ya kemana-mana anginnya gitu nah tuh kipasnya jatuh itu kipas jepit ya sebenarnya bukan kipas duduk jadi harusnya tuh pemakaiannya tuh dijepit dimana aja entah itu diambalan entah itu dimana-mana lah ya dijepitnya bukan kipas yang dudukan makanya kalau diduduk kalau posisinya duduk kayak gitu tuh dia rentan jatuh oke ini kita masuk-masukin aja dulu entah ini apa namanya rapi atau enggak yaudah tinggal dimasuk-masukin aja karena mami juga udah mau buru-buru ya mau cepet takutnya kesorean kalau sore itu macet parah ya jadi apa namanya lokasi tempat mami tinggal itu rentan macet kalau udah sore hari apalagi weekend itu bakal macet parah panjang banget macetnya makanya mami selalu turun dari rumah itu siang hari ya habis zuhur gitu nah mami buru-buru deh gercep turun dari rumah tapi beda lagi ya kalau ada bapak kan mami perginya malam hari nah itu bebas-bebas aja karena ini mami perginya pakai grab 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 car ya nah makanya mami tuh selalu pilihnya tuh siang hari supaya gak macet kalau macet kan kasihan sama abang grabnya ya sudah berapa banyak habis bensinnya yang bertahan di di jalan gitu oke ini udah santai-santai mami lagi pesan grab lagi chatting-chatting ya jelasin alamatnya dimana-mana gitu terus titik penjemput titik penjemputannya aduh belepotan ya mami ngomong itu juga bang selo pakai pakaian sama ya yang seperti pulang kemarin kebetulan kan bajunya gak kotor jadi mami pakaiin aja nah itu mama lagi ngeliatin dompetnya jadi itu mama ada beli dompet padahal harganya agak lumayan ya terus lembut juga tapi saking lembutnya tuh kayak terkelupas gitu loh mami juga gak paham sih ya kenapa bisa terkelupas makanya mami tanya itu di dalam tas mama ada parfum atau ada cairan apa gitu kan tapi mama bilang gak ada tuh sempet apa kesel dalam hati mamanya padahal itu baru beli belum satu bulan malah umurnya ya dan apa tau ada brandnya juga gitu tapi yaudahlah kata mama gak apa-apa abaikan ya kalau apa rambut mama tuh secuil sana secuil sini emang mama tuh gak berhijab gitu oke ini mami sudah lihat posisi si grabnya udah sampai mana jadi mami mau siap-siap dulu pakai masker terus siap-siapin juga barang-barangnya dikeluarin maksudnya ya kalau untuk barang-barang kan udah disiapin nah terus pastiin juga di dalam bag abang tuh sudah ada air minum atau atau belum ya karena abang selo itu gak bisa jauh dari yang namanya air putih itu anak pokoknya apa maksudnya pergi kemana aja mau pergi sebentar pergi lama tuh tetap air putih harus stand by di dalam bagnya harus dibawa ya oke sekarang mami sudah di jalan dan ini adalah cuaca pada saat mami turun ternyata lokal ya di tempat mami itu kan panasnya minta ampun tapi sudah di pertengahan jalan ini udah mau naik jembatan tol ternyata angin kencang ya tuh langitnya udah mulai gelap dan apa pohon juga ya saking kencangnya angin tuh mami mau kasih lihat juga ke kalian pohonnya terbang terbang oke ini mami sudah naik jembatan tol yang kedua yang pertama gak mami record jadi mami recordnya jembatan tol yang kedua bisa kalian lihat ya langitnya gelap banget jadi nanti di pertengahan jalan mami kena hujan deras sampai jalan pada putih gitu ya penglihatan itu pada putih saking derasnya jalan raya eh saking derasnya hujan aduh maafin ya mami dabingnya ini lagi di sebelah abang selo lagi tidur dianya makanya agak-agak ngelantur takut dianya bangun juga ya jadi entahlah ngomong apa sih mami ini oke ini abang selonya ketiduran seperti biasa ini anak punya kebiasaan ya kalau sudah dibawa jalan seperti ini selalu ketiduran nah ini dia yang mami maksud ya tuh maminya kehujanan tapi ini juga lokal ternyata udah mau sampai rumah mama itu apa ya kira-kira 5 menit lagi mau sampai rumah mama itu enggak hujan lucu ya jadi hujannya tuh ternyata lokal sepertinya pun di rumah mami itu enggak hujan deh kayaknya cuma di pertengahan jalan aja turun hujannya ini lokasinya tepat di jalan apa ya pelabuhan gitu deh oke ini udah sampai rumah mama abang selonya tuh masih lemes ya tadi ketiduran di mobil dan ini posisinya ada di kamar mami kamar mami yang ada di rumah mama oke sampai disini dulu video mami hari ini ya terima kasih untuk kalian semua yang udah temenin aktivitas mami hari ini dari awal sampai akhir yang gak skip-skip terima kasih banyak masyaallah sehat-sehat untuk kalian semua bahagia selalu sampai ketemu di vlog mami selanjutnya bye-bye assalamualaikum